selamat pagi semua untuk pertemuan mata kuliah statistik di pertemuan kedua akan segera saya mulai jadi di hari Senin ini ada jadwal mata kuliah statistik untuk kelas SKP dan KGP 8-1 pagi semua seperti biasa saya tidak bosan-bosanya untuk mengingatkan jangan lupa absen melalui siakat supaya absen Anda bisa terikot secara otomatis jadi untuk pertemuan hari ini saya mulai agak siang karena tadi saya tidak bisa login ke siakat jadi bisa meng-share materinya untuk di siakat oke saya cek terlebih dahulu ada Alfioni yang sudah bergabung kemudian apalagi ya belum ada belum ada nih baru satu orang Mbak Alfioni selamat bergabung ya Mbak Alfioni silah kita tunggu dulu teman-teman yang lain ya sebelum kita mulai selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Daniel dan Johan Chandra kemudian siapa lagi ya Mas Anam dan Mas Bagus kemudian Elisa selamat bergabung semua nih berarti yang sudah bergabung di kelas saya berarti sudah mengisi survei ya survei survei kepuasan pelanggan atau survei apa ini ya kalau saya enggak ada cuma verifikasi saja oke oke saya tunggu dua menit lagi ya sebelum saya mulai ya siapa tahu ada yang kesusahan untuk login disiakat ya selamat menikmati 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 oke karena sudah dua menit berlalu ya dan belum ada penambahan warga masyarakat yang bergabung di kelas saya ya jadi segera saya mulai perkulian ini di pertemuan kedua saya akan bahas yang namanya populasi dan sampel penelitian jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini nanti anda akan saya ajarkan apa itu populasi kemudian apa itu sampel penelitian kemudian hubungan antara populasi dan sampel penelitian itu seperti apa kemudian alasan kenapa kita harus atau kita membutuhkan sampel penelitian ya kurang lebihnya seperti itu nah sebelum saya mulai saya ingatkan juga nanti apabila ada penjelasan saya yang kurang jelas apa anda mau bertanya atau respon silahkan ketikkan di kolom live chat nanti saya akan menjawab pertanyaan anda oke yang baru bergabung lagi ada mas Valentino selamat pagi mas valen selamat bergabung ya nah yang pertama kita akan bahas populasi penelitian nah apa itu populasi jadi populasi itu berasal dari kata population yang berarti jumlah penduduk nah jadi disini kalau populasi penelitian itu keseluruhan objek penelitian yang dapat menjadi sumber data penelitian jadi disini populasi itu sifatnya adalah umum nah kemudian dari populasi itu dinamakan unsur atau elemen contoh populasi disini pekerja di seluruh Indonesia mahasiswa stekom di kota semarang itu adalah contoh populasi penelitian nah disini kenapa dikatakan kalau populasi itu sifatnya umum karena kalau populasi itu kita tidak spesifikasi objek penelitian secara khusus contoh nih mahasiswa stekom di seluruh kota semarang saya tidak membedakan apa mahasiswa itu jurusan sistem komputer atau grafis atau akutansi atau manajemen enggak kemudian angkatannya juga tidak saya bedakan jadi sifatnya keseluruhan atau umum yang dinamakan dengan populasi nah kalau begitu jenis populasi itu apa saja jadi disini jenis populasi itu ada dua ada yang namanya populasi terbatas dan ada yang namanya populasi tidak terbatas jadi kalau populasi terbatas itu jumlah populasinya itu bisa kita hitung secara detail atau secara rinci contoh jumlah mahasiswa jumlah penduduk itu yang sifatnya terbatas nah kalau populasi tidak terbatas itu jumlah populasinya kita enggak tahu batasannya berapa sehingga kita tidak bisa menghitung secara detail nah disini contohnya adalah berapa liter pasang surut air laut kita enggak bisa ngitung kemudian jumlah gelandangan di Indonesia saking banyaknya itu kita enggak bisa tahu jumlahnya secara pasti itu berapa itu yang dinamakan populasi tidak terbatas nah selanjutnya nih yang itu mahasiswa bertanya bu kalau misalnya di penelitian saya besok ketika saya menulis skripsi atau tugas akhir kita menggunakan populasi terbatas atau menggunakan populasi yang tidak terbatas kemudian lebih baik yang mana antara populasi terbatas atau yang tidak terbatas nah disini untuk jawabannya adalah seperti ini Anda mau menggunakan populasi terbatas atau mau menggunakan populasi tidak terbatas itu sebenarnya sama-sama boleh cuman disini konsekuensinya adalah ketika Anda menggunakan yang populasi tidak terbatas maka disini konsekuensinya adalah Anda akan kesusahan dalam menghitung sampel penelitian dan menghitung populasi penelitian yang kalian butuhkan karena disini tidak ada batasannya atau batasannya itu sulit untuk ditentukan jadi saran saya kalau Anda itu mengerjakan skripsi atau tugas akhir lebih baik Anda menggunakan populasi yang terbatas saja daripada populasi yang tidak terbatas karena nanti kaitannya kalau Anda susah untuk menentukan sampel penelitian data penelitian akibatnya adalah konsekuensinya waktu untuk menyelesai skripsi Anda pun akan jauh lebih lama oke yang baru bergabung ada Mas Johan dan Mbak Nadia selamat pagi Mas Johan dan Mbak Nadia oke selanjutnya kita masuk ke sampel penelitian jadi disini apa sih sampel penelitian kemudian apa hubungannya dengan populasi penelitian kita lihat satu per satu kita lihat dulu dari sampel penelitian itu merupakan pada intinya itu merupakan bagian dari populasi dimana bagian kecil tersebut adalah yang diteliti oleh peneliti nah kalau mau lihat gambaran antara populasi dan sampel kita bisa lihat gambar di slide selanjutnya populasi itu jumlahnya banyak disini digambarkan ada bermacam-macam warna kemudian untuk satu warna pun itu ada beberapa orang contohnya hitam itu yang pakai tidak cuma satu orang ada tujuh orang kemudian yang warna merah warna hijau itu ada tiga orang dan sebagainya nah disini kemudian diambil sampelnya kurang lebihnya satu warna itu satu itu yang dinamakan sampel penelitian nah lebih lanjut nih kita bahas populasi sama sampel kadang mahasiswa juga ada pertanyaan bu untuk menentukan sampel penelitian baik itu seperti apa atau syarat sampel penelitian yang baik itu seperti apa kemudian jumlah sampel yang harus saya ambil itu berapa misalnya populasinya ada 100 sampelnya itu saya mau ambil 10 20 30 atau 40 itu cara menentukannya seperti apa kemudian kadang ada pertanyaan dalam menentukan sampel penelitian apakah ada tekniknya atau ada caranya tidak untuk menentukan sampel penelitian untuk menjawab itu kita lihat satu persatu dulu jadi dari alasan kenapa sampel penelitian dibutuhkan jadi anda bisa baca di layar kaca anda atau di layar handphone atau laptop anda kenapa sampel penelitian itu dibutuhkan nah oke kalau sudah anda baca saya baca satu persatu kalau kita meneliti populasi konsekuensinya adalah biaya yang kita keluarkan itu akan jauh kenapa ya pastinya karena kalau meneliti jumlah objek yang lebih banyak pasti pengeluaran akan juga jauh lebih banyak itu alasan yang pertama berarti tidak cuma buang uang aja atau buang dana aja tapi juga buang waktu dan buang tenaga karena yang kita teliti itu jauh lebih banyak kemudian yang kedua secara manusiawi kita tidak mungkin untuk mengamati semua populasi kenapa kalau kita meneliti semua populasi sangking banyaknya populasi kelemahan peneliti adalah kalau semakin banyak yang diteliti atau semakin banyak yang diobservasi tingkat ketelitian peneliti itu akan semakin rendah karena terlalu banyak yang diawasi atau terlalu banyak yang diobservasi akibatnya kalau tingkat ketelitian peneliti itu rendah akibatnya adalah data yang dikumpulkan itu data mentahnya sudah salah kalau data mentahnya itu salah kemudian diuji berarti disini kesimpulannya adalah poin yang ketiga dan poin yang keempat hasil pengujian itu menjadi dekstruktif dekstruktif disini artinya merusak merusak itu seperti apa bahwa hasil penelitian anda itu sama sekali tidak bermanfaat nah tidak bermanfaatnya dalam apa tidak bermanfaatnya adalah data mentahnya saja salah otomatis hasil pengujiannya juga salah analisanya juga salah kesimpulannya juga pasti salah itu yang namanya dekstruktif oke sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan atau komentar sambil saya mengecek absensi juga yang baru bergabung ada Masyari Vidayatullah kemudian Ivan selamat pagi Mas Sidayatullah dan Mas Ivan kemudian ada Saidah ada Hanan Auf ada Ahmad Asrori ada Biyan berarti ada apa lagi ini saya cek karena ini 4 hubungan ya oke penambahannya itu saja oke kalau belum ada pertanyaan atau respon saya lanjutkan dulu ya nah selanjutnya adalah keuntungan menggunakan sampel penelitian jadi nanti kalau kalian itu menulis skripsi atau tugas akhir ya keuntungan menggunakan sampel adalah kalian itu akan lebih untuk melakukan observasi ya karena kalau di stekor itu hanya ada satu perusahaan atau satu usaha yang akan anda teliti nah kalau hanya ada satu objek penelitian berarti disini penelitian akan menjadi lebih efisien karena hemat uang waktu dan tenaga nah kalau lebih efisien ya akibatnya lagi adalah kita meneliti kita akan menjadi lebih cekmat ya data mentahnya itu akan lebih valid nah kalau data mentahnya itu sudah betul kita uji juga betul kita analisa juga betul ya kesini juga betul hasilnya penelitian itu akan jauh lebih efektif ya karena dari awal mulanya itu datanya sudah betul nah selanjutnya kalau sudah tahu alas keuntungan menggunakan sampel ya nah disini sebenarnya apa sih hubungan antara populasi dan sampel jadi kalau misalnya ada mahasiswa yang bertanya nih bu kenapa harus susah-susah menggunakan sampel ya atau misalnya bu kalau yang digunakan jadi sampel itu hanya satu objek menelitian nih ngapain susah-susah menentukan populasinya ya diambil cuma satu aja nah kesanya kenapa nah kita lihat dulu hubungan antara populasi dan sampel apakah hubungannya baik-baik saja atau hubungannya seperti apa ini sepertinya ada sedikit koneksi yang jelek oke lanjut kita bahas hubungan antara populasi dan sampel untuk mas dani prasetio selamat bergabung di kelas saya bagaimana hubungan antara populasi dan sampel apakah hubungannya kakak beradik atau hubungan baik-baik saja atau hubungannya lagi kalau yang viral itu lagi UU atau yang gimana kita lihat jadi cara baca untuk gambar di layak kaca Anda ada yang namanya tinjauan umum probabilitas dan statistik cekat di sebelah kiri itu ada populasi di sebelah kanan itu ada sampel kita lihat yang bagian atas bagian atas itu adalah panahnya dari kiri ke kanan atau dari populasi ke sampel nah disini itu yang namanya hubungan deduktif atau probabilitas nah maksudnya apa sibuk deduktif atau probabilitas jadi deduktif deduktif itu adalah umum ke khusus ya jadi populasi itu sifatnya umum sampel itu sifatnya khusus nah disini maksudnya adalah bahwa pengambilan sampel itu harus sesuai atau harus berhubungan dengan populasi yang ada contoh misalnya populasinya itu adalah bunga ya tapi sampelnya misalnya nih mobil motor ya dan sebagainya itu berarti populasi dan sampel tidak ada hubungan nah ini yang dinamakan bahwa tidak ada probabilitas atau tidak ada penjelasan deduktif nah tapi kalau misalnya populasinya itu sampelnya itu misalnya mawar melati anggrek dan sebagainya itu yang dinamakan ada penjelasan deduktif atau probabilitas nah selanjutnya yang bagian yang bagian bawah sampel kepopulasi kalau di bagian bawah sampel kepopulasi itu panahnya dari kanan ke kiri disini penjelasannya ada induktif atau statistik nah disini maksudnya apa kalau tadi deduktif itu umum kekhusus kalau induktif itu khusus keumum nah disini kalau induktif khusus keumum itu maksudnya apa sih kalau khusus keumum maksudnya adalah walaupun penelitian kita itu menggunakan yang namanya sampel penelitian misalnya dari total populasi 100 yang kita teliti cuma 1 akan tetapi hasil penelitian dengan menggunakan sampel tersebut bisa di generalisasi atau bisa digunakan di populasi contoh misalnya anak jurusan sistem komputer bikin program penggajian misalnya di PTA nah itu adalah hasil penelitian yang menggunakan sampel pertanyaannya apakah program penggajian itu bisa digunakan untuk perusahaan lain atau dipopulasi jawabannya adalah bisa walaupun misalnya ada sedikit editing dan sebagainya tapi secara garis besarnya program tersebut masih bisa digunakan dipopulasi itu yang dinamakan hubungan statistik atau penjelasan induktif oke sampai disini ada pertanyaan atau komentar terlebih dahulu sebelum saya lanjut lagi nih sembari mengecek juga untuk siakat oke belum ada penambahan kalau belum ada tanggapan saya lanjutkan ke bagian terakhir dari penjelasan saya pada hari ini kita masuk ke teknik sampling nah jadi teknik sampling ini menjawab pertanyaan sebagian besar mahasiswa ya buk sampel penelitian itu yang diambil apa ya kalau misalnya di stekom itu hanya satu ya belum tentu di tempat lain atau di universitas lain itu hanya satu ya bisa aja populasinya 100 yang diambil sampel itu 20 bisa 20 bisa aja 25 nah kenapa bisa begitu jawabannya karena ada yang namanya teknik sampling nah untuk teknik sampling itu secara detail ya kalau ada perhitungannya dan sebagainya itu nanti Anda akan dijelaskan di metodologi penelitian ya tapi disini saya akan membahas atau mengulas ya teknik sampling lara umum ya untuk pengantarnya atau untuk garis besarnya supaya kalian itu bisa ada gambaran ya bahwa kalau saya sebenarnya itu mengambil sampel penelitian itu tidak boleh asal-asalan kadang itu sampel itu sedikit asal-asalan ya atau sisi subjektifnya itu sangat tinggi misalnya usahanya tetangga ya dekat sama rumah ya tidak usah keluar bensin kalau mau observasi tidak jalan kaki atau usahanya gebetan ya atau usahanya calon mertua ya tapi jangan usahanya mantan nanti malah baper ya nah kadang itu masih selalu kalau ditanya bu jujur aja ini itu usahanya pacar saya atau ini usahanya orang tua saya dan sebagainya nah pertanyaannya kalau ada jawaban seperti itu itu sebenarnya boleh apa enggak sih nah kalau dari saya sebenarnya kalau ada mahasiswa jawabannya seperti itu itu adalah jawaban yang sedikit menggampangkan dan sangat subjektif sebenarnya walaupun alasan kalian itu seperti itu akan tetapi sedikit tidak sopan ya atau sedikit kurang aja ini ya kalau orang Jawa itu bilang ketika hal tersebut itu diungkapkan ya ke desain pembimbing atau dosen penguji nah makanya jawaban yang lebih formal atau jawaban yang lebih bagus adalah ketika kalian menggunakan alasan teknik sampling ya untuk menjawab kenapa anda memilih sampel penelitian tersebut jadi sebisa mungkin hindari alasan yang bikin baper ya bikin baper dosen pembimbing atau penguji ini takutnya kalau alasan seperti itu kalian ungkapkan ya berarti benar sibuk alasannya itu ya tapi takutnya kalau ketemu dosen penguji atau pembimbing ya yang mereka tegas banget ya anda pasti akan disuruh merubah sampel penelitian atau memberikan alasan yang jauh lebih objektif daripada alasan pertama kalian ya itu yang sering saya warning pada mahasiswa saya oke kita lanjut jadi yang namanya teknik sampling itu adalah cara mengambil sampel penelitian dari populasi yang telah ditentukan sebelumnya caranya seperti jadi disini teknik sampling itu ada dua ada yang namanya random sampling dan ada yang namanya non-random sampling bedanya apa bu random sama non-random jadi bedanya kalau random itu adalah acak kalau non-random berarti tidak acak nah bedanya apa kalau acak sama tidak acak bedanya kalau random sampling atau acak kita mengambil sampel secara acak dimana semua anggota populasi itu punya kesempatan yang sama nah random sampling itu kita memilih dengan spesifikasi yang jauh lebih detail jadi anggota populasi itu tidak mempunyai kesempatan yang sama nah contohnya kayak apa sebelumnya saya apa dulu nih yang yang baru bergabung ada mas alan ya selamat pagi mas alan ya selamat bergabung oke kita lihat nih beda random sampling sama non-random sampling untuk kasih contoh ya saya kasih yang simple-simple aja nih contohnya misalnya nih di kelas ini eh bergabungan ya SKP sama KGP ya saya ambil contoh misalnya ada 20 orang siswa eh mahasiswa cowok dan 10 orang mahasiswa cewek ya berarti totalnya adalah 30 ya 20 cowok 10 cewek nah disini kalau random sampling contohnya adalah seperti ini saya ibaratnya kita lagi kuliah tatap muka saya punya soal di papan tulis dan saya menunjuk salah satu dari kalian untuk mengerjakan soal di papan tulis ya itu yang namanya adalah random sampling nah kemudian kalau non-random sampling itu seperti apa jadi kalau non-random sampling itu contohnya sama saya punya soal di papan saya menunjuk salah satu dari kalian untuk mengerjakan tapi saya punya spesifikasi tekstor yang mengerjakan di depan itu adalah mahasiswa wanita misalnya yang menggunakan baju warna merah berarti yang mahasiswa cowok mahasiswa pria tidak punya kesempatan karena yang saya pilih adalah yang cewek kemudian yang cewek pun yang tidak menggunakan baju merah berarti kehilangan kesempatan untuk mengerjakan di depan namanya non-random sampling nah kemudian dari setiap jenis random sampling dan non-random sampling itu masing-masing punya jenisnya sendiri-sendiri jadi random sampling itu ada jenis pertama simple random sampling kemudian ada stratified random sampling ada cluster sampling ada systematic dan ada area sampling nah bedanya apa bedanya seperti ini kalau simple random sampling itu seperti yang saya contohkan tadi saya punya soal di papan tulis saya tunjuk salah satu dari kalian di depan simple aca itu contohnya kalau stratified random sampling stratified itu berarti tingkatan atau seterata contohnya tingkat pendidikan itu ada SD SMP SMA kemudian S1 S2 dan seterusnya stratified random sampling itu seperti itu jadi saya menggunakan tingkatan pendidikan untuk mengambil sampel contoh yang anak SD 2 orang anak SMP 3 orang anak SMA 1 orang itu adalah stratified random sampling kalau cluster sampling itu seperti apa kalau cluster sampling cluster di sini maksudnya adalah komunitas yang tertutup contohnya misalnya kalau guru itu ada PGRI persatuan guru republik Indonesia kalau dokter itu ada ID ikatan dokter Indonesia berarti kalau Anda bukan seorang dokter Anda tidak menjadi anggota ID itu yang namanya cluster sampling jadi sampelnya itu diambil pada komunitas tertentu yang sifatnya itu tertutup dimana tidak semua orang itu bisa bergabung kalau profesinya kemudian sistematik kalau sistematik itu seperti apa misalnya di kelas ini tadi kan ada 20 orang mahasiswa cowok dan 20 mahasiswa cewek berarti 30 orang itu pasti punya yang namanya nomor induk mahasiswa atau NIM yang saya suruh maju mengerjakan soal di depan itu mahasiswa yang nomor NIM atau nomor induk itu angkanya genap itu yang namanya systematic sampling jadi ada urutan yang genjil berarti tidak usah maju itu sistematik kemudian kalau area sampling itu berdasarkan wilayah misalnya Anda mau meneliti tingkat penjualan sepeda motor antara Semarang Timur Semarang Barat Semarang Tengah Semarang Utara itu yang paling tinggi yang mana itu namanya area sampling jadi kelima jenis ini masuknya adalah ke random sampling karena kita mengambil sampelnya nanti akan secara acak nah yang terakhir kalau non-random sampling jenisnya apa saja jadi kalau non-random sampling disini jenisnya ada 4 ya ada convenience ada purposive ada kuota kemudian ada snowball kita lihat satu persatu convenience itu apa jadi convenience disini objek penelitiannya di itu adalah yang berdekatan dengan peneliti tapi maksudnya disini berdekatan adalah interaksi dengan penelitinya itu tinggi contoh misalnya saya dosen saya mengambil sampel mahasiswa itu convenience karena keterikatan saya atau sisi interaksi saya itu yang namanya saya dosen ya pasti dengan mahasiswa atau kalau guru ya berarti dengan siswa itu convenience nah yang membedakan dengan yang namanya random apa kalau sama-sama berdekatan nah jadi disini bedanya kalau convenience boleh ambil sampelnya itu adalah mahasiswa tapi saya tentukan yang saya ambil itu adalah mahasiswa jurusan grafis angkatan tahun 2018 kemudian kelasnya adalah kelas pagi kemudian yang saya ambil sebagai sampel itu adalah yang wanita saya punya spesifikasi detail ya itu sampel nah kalau yang kedua purposive sampel itu bedanya sama convenience sama-sama spesifikasinya itu khusus tapi bisa saja antara peneliti sampelnya itu kedekatannya itu bisa saja tidak dekat contoh misalnya saya dosen tapi saya ngambil sampel penelitian itu adalah siswa SD atau siswa SMP boleh tapi saya kan tidak intens mengajar mereka atau tidak pernah mengajar anak SD atau SMP itu yang namanya purposive sampling jadi untuk purposive sampling ibaratnya spesifikasinya itu sangat detail sekali contoh misalnya kalau kalian itu beli handphone atau beli sepeda motor harus yang harganya Rp1.000.000 sampai Rp1.500.000 yang RAM misalnya 4GB mereknya A kemudian memori internalnya berapa saya yang warna ini kemudian saya maunya misalnya belinya itu secara online dan sebagainya makin detail itu yang namanya purposive sampling kemudian yang ketiga adalah kuota kuota disini maksudnya sampel penelitian itu harus memenuhi kuota tertentu sebelum datanya bisa Anda olah misalnya Anda kalau kuota samplingnya itu adalah 30 tapi Anda belum dapat 30 Anda tidak boleh bisa mengolah data tersebut karena data awalnya Anda sudah menentukan bahwa kuotanya adalah 30 nah yang terakhir adalah snowball sampling snowball itu kayak apa sih snowball snowball itu salju ball itu bola bola salju jadi prinsipnya snowball itu kayak orang bikin bola salju pertama kan bikinnya kecil kemudian lama-lama jadi besar 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 sampai akhirnya jadi jumbo snowball sampling itu jadi snowball sampling itu diterapkan di populasi-populasi yang tidak semua orang itu punya akses masuk ke kelompok tersebut contoh misalnya Anda mau meneliti ini yang agak ekstrim ya misalnya artis-artis yang menggunakan atau memakai atau menyalahgunakan obat-obatan dan tersebut kalau Anda bukan artis Anda tidak pernah berurusan dengan namanya dunia seperti itu narkoba dan sebagainya dimana kita tahu sekali yang viral artis-artis ibu kota yang menyalahgunakan obat dan sebagainya kita tidak bisa masuk ke komunitas mereka kita tidak punya akses untuk mendapatkan sampel sebenarnya ada tidak kemudian kira-kira siapa yang jadi pemasuknya dan sebagainya kita tidak punya akses ke sana tapi bagaimana misalnya polisi itu bisa tahu atau kita sebagai peneliti itu bisa mendapatkan data seperti itu dengan menggunakan snowball sampling misalnya kita punya satu teman yang punya akses ke sana kita wawancara teman kita kemudian kita eh bro tolong ya besok saya bawain teman mulain di komunitas tersebut mau saya wawancara data dirinya saya sembunyikan besok dia bawa dua orang besoknya lagi dua orang bawa temannya lagi empat orang dan sebagainya itu snowball sampling jadi kalau snowball sampling itu kalau di bisnis itu teknik MLM satu jadi dua dua jadi empat empat nanti jadi dan seterusnya itu adalah snowball sampling nah kelemahan dari snowball sampling adalah kita tidak tahu jumlah sampel penelitian kita pastinya berapa tapi kita hanya tahu sampel penelitian kita itu akan berhenti ketika orang tersebut itu sudah tidak membawa temannya lagi yaudah tidak ada yang bisa kita wawancara lagi tidak ada yang bisa kita dapatkan datanya lagi maka sampel penelitian kita berhenti sampai di situ itu adalah snowball sampling ya penjelasan saya sampai di sini apakah ada pertanyaan atau komentar ini sebelum saya akhiri perkuliahan sambil saya mengecek untuk absen di siakat ya saya tukar bila ada yang mau bertanya atau memberikan komentar yang terakhir ada valian yang bergabung di kelas saya oke saya tunggu 2-3 menit ya sebelum saya akhiri kelas kelas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati